Welcome to Rebelltopia Jadi sebelum Virus Corona ini Gue baru kehilangan Salah satu Keluar gue yang katanya itu Merupakan salah satu Penyebab Virus Corona ini Jadi Ini beberapa footage yang sempet gue rekam Waktu detik-detik terakhir gue Bersama si Balen keleluar gue Kita mau Kubur dia Tapi Bingung gitu Kapan lagi kita bisa dapetin keleluar Kayak balen gini Mungkin kalian udah pernah nonton video unboxing gue Sekitar 9-10 bulan yang lalu Ada di atas ini Sayangnya hari ini Di bulan Desember ini Dia telah meninggalkan Tapi Kayak kita baru kemarin Kita baru aja main-main Dan dia masih sehat-sehat aja Tadi pagi Juga masih dikasih makan Masih baik-baik aja Dan ternyata pas siang Dapet kabar orang rumah Dan ternyata Dia sudah lewat Mungkin dia sudah bahagia disana Ya gue gak tau dia Kenapa bisa meninggal Mati gini Yang gue liat fisik-fisiknya Baik-baik aja Fine-fine aja Gemuk juga Dan Emang mungkin udah Jalannya Jadi Sama tinggal balen Instagramnya juga mungkin akan gue Deaktif kali ya Karena Ya kan balennya udah gak ada Jadi itu dia footage-nya Jadi gue sangat rasa kehilangan dia Dan Sekarang Kemarin itu Virus corona lagi Sampai sekarang pun Virus corona tuh lagi naik-naiknya banget Lagi hits-hitsi banget Apalagi dengan adanya kabar Kalau virus corona itu Berasal dari Kelawar dan ular Itu Jadi Emang dua-duanya itu Piharaan gue Cuma sayangnya kelawar gue Sudah meninggal Jadi cuman tersisa ular-ular Jadi Kemarin banyak banget yang ngetag Gue di facebook Di instagram Kalau ternyata Ular itu menjadi Salah satu Ular dan kelawar itu menjadi Salah satu Penyebab virus corona Jadi Semakin Apalagi Kalau ketemu saudara Ketemu temen-temen Eh lu jangan biara ular Jangan biara kelawar lagi Itu dari virus corona Oke Jadi Semalam gue udah Cari tau Tentang Virus ini Apakah bener Penyebabnya dari Ular dan Kelawar Tapi sebelum Gue lanjut Tolong klik dulu Subscribe atau berlangganan Di channel gue Itu gratis So ya Nah jadi tuh Si journal of medical Virology Dia meneriti tuh Yang virus corona Yang ada di Wuhan Di Cina itu Diterulakan oleh Ular dan kelawar Nah kenapa dia bisa bilang gitu Karena Dalam beberapa tahun lalu Itu Ada satu pasien mereka Yang ternyata Penyakitnya sama kayak Virus corona ini Itu sekitar Dua sampai tiga tahun lalu Pasiennya kena virus ini Dan virusnya Percis sama virus corona Tapi pasiennya tuh Gara-gara makan Konsumsi ular Dan konsumsi kelawar Jadi Si Badan survei tersebut Menurvei bahwa Virus ini tuh Berasal dari Ular maupun kelawar Tapi Masih gambling Masih Belum pasti Karena Jadi gini Jadi ceritanya tuh Di alam liar mereka Kan ular itu Ular di alam itu Makan kelawar Jadi makan kelawar Dan Kelawar itu Makan sama ular Dan kelawar itu Membawa virus katanya Gitu Virus corona ini Terus Kenapa bisa orangnya tertular Jadi gini nih Jadi Di sana Di Pasar Di cina-cina situ Mereka emang menjual Hewan-hewan ekstrim Untuk dikonsumsi Jadi Mereka Menjual Monyet Mereka menjual Ular Mereka menjual kelawar Secara bebas Di pasarnya Tentunya udah mati Dan itu untuk Dikonsumsi Jadi Jelas Kenapa bisa kena Itu karena mereka Mengkonsumsi Seperti itu Tapi Jadi gara-gara Mengkonsumsi itu Jadi kan Di alam kita kan Gak tau kan Hewannya itu Makan apa di alam Hewannya itu Berbakteri Atau enggak Makanan yang dia Makan berbakteri Atau enggak Jadi Masih Menjadi perdebatan sih Soalnya Emang di Cina tuh Di pasar seafood Huanan tuh Mereka menjual bebas Apapun itu Jenis binatang apapun itu Jadi Masih gambling Ini gara-gara Hewan atau Gimana Cuman Kemungkinan besar ya Gara-gara Hewan sih Dan ini virusnya Menular ya Jadi Katanya tuh Juga udah masuk ke Indonesia Virus ini Kenapa sih Orang Cina tuh Makannya Yang aneh-aneh gitu kan Karena emang Itu tuh Emang tradisi orang sana Gitu Makannya hewan-hewan Yang kayak gitu Emang Kita gak bisa salin juga Karena emang udah Tradisinya kayak gitu Cuman Gue Teman Gue berharap Semoga virus ini Bukan dari Hewan-hewan tersebut Karena Kita sebagai pecinta Esotik Pets Itu tuh Menganggap Itu emang Teman kita Maksudnya Itu dia Emang biaran kita Kipan kita Dan Mereka emang bawa virus Cuman virusnya namanya Salmonella Jadi Kalo kalian abis pegang-pegang binatang Itu pastikan kalian cuci tangan Biar kalian gak kena bakteri Itu Cuman kalo masalah virus corona ini Kalo menurut gue sendiri ya Cuman gak tau Kalo pendapat kalian gimana As long as kalian gak konsumsi Hewan-hewan liar Yang gak tau Asal usulnya dari mana Itu aman sih harusnya ya Cuman Ini pendapat gue So Jadi kalo Misalnya kan Kalo ayam kan Kita makan ayam ternakan kan Yang udah kita tau Makannya apa Cuman kalo kayak Hewan-hewan liar Kayak ular Keluar Biawa Kita gak tau makanan Di apa Di alam Berbakteri Itu pasti ada Bakterinya Dan ada racunnya Dalam tubuhnya Gitu So ya Jadi Hindari Kejadian-kejadian Itu lah Kalo udah tau Kayak gini Please konsumsi Makanan yang wajar-wajar aja Gitu Oke So segitu dulu Video dari gue Jangan lupa klik like Share ke temen-temen kalian Subscribe So ya Kuturut berduka cita Atas Kejadian virus Virus Korona ini Semoga tidak menyebar Semakin menyebar Di Indonesia Buat anak-anak yang Dilarang Piharaan Dilarang Pihara ular Atau kelawar Atau hewan eksotis Apapun Please kasih unjuk video ini Ke orang tua kalian Biar mereka Pikirannya Sedikit terbuka Dan jangan lupa juga Kalian harus searching Browsing Mengenai Virus-virus ini Oke Stay safe everyone See you on the next video Bye-bye Oh fuck Oh fuck